Seorang lansia penjual tape singkong menceritakan penghasilannya, ternyata hanya cukup untuk makan saja. Namun dirinya yang berusia 80 tahun tidak pernah patah semangat untuk mengais rezekinya. Inilah sosok penjual tape singkong, Lukiem namanya. Dia berusia 80 tahun, memiliki 7 orang anak. Dirinya tinggal bersama 5 anaknya di jalan KBS RT7. Ia mulai berdagang tape sejak tahun 2010. Hal tersebut merupakan usaha turun-temurun. Ia menjajakan dagangannya bersama satu anaknya di jalan Letkol Sukirno, tepat di depan Universitas Musirawas. Lukiem, seorang lansia, sehari-harinya berjualan tape dari pagi hingga sore. Tape yang diperjualkan merupakan hasil produksi dirinya sendiri. Tape singkong yang dijual Rp 2.500 per bungkusnya. Pendapatan yang diperoleh hanya cukup untuk makan. Dirinya berjualan ditemani dengan seorang anaknya yang juga menjualkan getuk, lupis, pecal sayur dengan harga Rp 5.000. Ia berharap pandemi cepat berlalu agar dagangannya tidak sepi. Mardiana, Silampari TV melaporkan.